Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi hadma'in Rabi istirahli saudari wa yathirli amri Ahlul uqdatamilithaniyaf alaqawi Rabi zidil alma warzukni fahma Baiklah anak-anak sekalian Kita hari ini meneruskan materi kita Pelajaran pendidikan agama Islam Meneruskan materi minggu yang lewat Nah hari ini kita mencoba untuk membahas tentang santun Tentang santun Anak-anak sekalian Santun yang dikatakan santun adalah Berkata lemah lembut serta bertingkah laku Halus dan bah baik Itu yang namanya kan santun ya Sekali lagi santun itu adalah Berkata lemah lembut serta bertingkah laku Halus dan baik Nah kesantunan seseorang akan terlihat dari Dari apa? Dari ucapan dan tingkah lakunya Nah ucapan lemah lembut Tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain Dari sini Dapat disimpulkan bahwa Santun mencakup dua hal Yakni santun dalam ucapan Dan santun dalam per-perbuatan Nah sekali lagi Dari santun mencakup dua hal Ya santun itu mencakup dua-dua hal Yakni santun dalam ucapan Dan santun dalam per-perbuatan Sebagaimana Allah berfirman ya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai sikap santun Sebagaimana terungkap dalam hadis Allah mencintai sikap santun Sebagaimana diungkapkan dalam suatu hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi Coba perhatikan hadisnya Dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi s.a.w. bersabda Kepada Al-Hasri Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat santun dan mah Malu Hadis riwayat Nah ini hadisnya ya Nah sopan santun menjadi sangat penting Dalam pergaulan hidup sehari-hari Kita akan dihargai Kita akan dihargai Dan dihormati orang lain Jika menunjukkan sikap sopan santun Orang lain merasa nyaman Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita Sebaliknya Jika perilaku tidak sopan Maka orang lain tidak akan menghargai dan menghormati kita Nah ini ya Namanya Orang memiliki sopan santun berarti mampu Mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan Nah sopan santun Dan diterapkan di mana saja Sopan santun diterapkan di mana saja dan kapan saja Oke Bisa dipahami ya Pergaulan Pergaulan sesama pelajari Mampuannya contoh Pergaulan sesama pelajari sekolah Akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun Misalnya menyapa teman Dengan ucapan Assalamualaikum Sambil tersenyum dan menghormati kakak kelas dan sebagainya Nah itu contoh-contohnya Oke ya Anda ya Itu yang dikatakan dengan santun Ya Oke Bisa dipaham Nah Sebagai mana Ya Sikap sopan santun juga harus ditunjuk Ditunjukkan Dalam Perga Pergaulan Sebagai makhluk sosial Kita selalu membutuhkan orang lain Mereka Perhatikan Allah SWT Memerintahkan agar berutur Kata yang baik Kepada sesama manusia Sebagaimana Allah berfirman Ya Di dalam surat Al-Baqarah Sebagai mana Allah berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Surah kedua Ayat 8 3 Kamu lihat Surat Al-Baqarah Surah kedua Ayat 8 3 Yang artinya Yang artinya Dan Ingatlah Ketika kami mengambil janji Dari Bani Israel Janganlah kamu menyembah selain Allah Dan berbuat baiklah kepada kedua orangmu Tua kerabat Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Dan bertutur katalah Bertutur katalah Yang baik Kepada manusia Bertuturlah Kata yang baik Dengan kepada manusia Laksana sholat Laksanakan sholat Dan tunaikan zakat Tetapi kemudian Kamu terpaling Artinya Kamu terpaling Atau mengingkari Nah Kecuali sebagian kecil Dari kamu Dan kamu Masih menjadi Pembang Pembangkang Surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 8 8 8 3 Nah Melalui ayat tersebut Melalui ayat tersebut Memerintahkan kepada kita Untuk bertutur Kata yang baik Kepada manusia Teman Kerabat Keluarga Bapak guru Dan orang tua Wajib diperlakukan Dengan bah Baik Wajib diperlakukan Dengan bah Dengan bah Baik Berkata Dan perilaku Santun Kepada mereka Akan membuat Harga diri kita Meningkat Akan dihargai Dihormati Disayangi Oleh Orang lain Nah itulah Manfaatnya Daripada Santun Perilaku Santun Oke ya Bisa dibaham Anak-anak sekaliannya Banyak Manfaatnya Bisa diperoleh Dari Santun Apa manfaatnya Satu Manfaat Santun Satu Mudah diterima oleh Orang lain Itu ya Manfaatnya Mudah diterima Orang lain Sikap santun Akan menjadi Seseorang Disedegani Orang lain Sehingga mudah Diterima oleh Orang lain Dua Menunjang Menunjang Kesuksesan Baik Pengusaha Sukses Ditunjang oleh Sikap Santun Yang ditunjukkannya Pembeli Pelanggan Karyawan Dan Rekan Sejawat Dan Akan Senang Bergaul Dengan Dengan Itu Manfaatnya Dari Santun Bisa dipaham Ya Apa Mudah diterima oleh Orang lain Menunjang Kesuksesan Nah Ini Kalau kita berpilaku Baik Berpilaku Baik Sopan Santun Kepada orang lain Banyak Pengusaha Sukses Ditunjang oleh Sikap Santun Yang ditunjukkannya Pembeli Pelanggan Karyawan Dan Rekan Rekan Sejawat Dan Senang Bergaul Dengan Dengannya Itu Realiasinya Bertambah Banyak Sehingga Akan Menambahkan Sukses Suksesannya Kalau kita Santun Oke Itu ya Bisa dipaham Ya Sekarang Malu Tadi Santun Sekarang Malu 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 Adalah Menahan Diri Dari Perbuatan Jelek Kotor Tercelah Dan Hina Sifat Malu Terkadang Merupakan Sifat Bawaan Dan juga Bisa Merupakan Hasil Latihan Namun Demikian Untuk Menumbuhkan Rasa Malu Perlu Usaha Untuk Menumbuhkan Rasa Malu Itu Perlu Usaha Usaha Niat Usaha Niat Berilmu Harus Punya Ilmu Kita Serta Pembiasaan Sering kita Lakukan Rasa Malu Merupakan Bagian Daripada I Iman Malu Itu Sebagian Daripada I Iman Rasa Malu Merupakan Bagian Dari I Iman Karena Dapat Mendorong Seseorang Untuk Melakukan Kebaikan Dan Mencegahnya Dari Kemaksiatan Mari Kita Perekat Hadis Rasulullah Sallallahu Iman Adalah Pokoknya Cabangnya Adalah 70 Lebih Daripada Malu Termasuk Cabangnya I Iman Hadis Dari Abu Hurairah Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Dia bersabda Iman Adalah Pokoknya Iman Adalah Merupakan Pokok Cabangnya Adalah 70 Lebih Dan Malu Termasuk Cabangnya I Iman Ini Hadis Sallallahu 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 Tentang Perbuatan Sikap Malu Oke Bisa ya Nah Hadis Di atas Menegaskan Bahwa Malu Merupakan Salah Satu Cabang Iman Seseorang Malu Untuk Mencuri Seseorang Malu Untuk Mencuri Bila Ya Beri Beriman Malu Berdusta Bila Ya Beri Beriman Seorang Wanita Malu Membuka Aurat Membuka Menunjukkan Auratnya Jika Ia Beriman Nah Itu Jika Sifat Malu Berkurang Dan Malu Luntur Maka Pertahanan Diri Dalam Menghadapi Godaan Napsu Malu Mula Menepis Malu Merupakan Salah Satu Benteng Malu Merupakan Salah Satu Benteng Pertahanan Seseorang Dalam Menghindari Perbu Perbuatan Maksi Maksian Malu Juga Merupakan Faktor Pendorong Bagi Seorang Untuk Melakukan Kebaikan Oke Itu Tentang Tentang Malu Kira-kira Bisa Dipaham Anak-anak Sekalian Tentang Malu Oke Kalau Bisa Dipaham Selama Rasa Malu Masih Terpelihara Dengan Baik Maka Seseorang Akan Hidup Dalam Keba Kebaikan Ia Akan Memiliki Kekuatan Dalam Perbuatan Kebaikan Maka Hilang Pula Kepribadian Sebagai Seorang Muslim Ia Akan Terbiasa Berbuat Dosa Baik Sembunyi Sembunyi Maupun Terang-terang Terang-terangan Ini Akibat Dari Tidak Bersikap Malu Ya Itu Kalau Kita Tidak Memiliki Rasa Malu Nah Oke Ada Beberapa Manfaat Dari Sifat Malu Manfaat Sifat Malu Itu Pertama Menceka Dari Perbuatan Tercelah Ya Yang Kedua Mendorong Berbuat Kebah Kebaikan Yang Ketiga Mengantarkan Seseorang Menuju Jalan Yang Diridahi Allah Subhanahu Atta Alam Ya Oke Ada Beberapa Manfaat Dari Sifat Malu Di Antaranya Apa Manfaat Menjaga Dari Perbuatan Tercelah Seseorang Yang Memiliki Sifat Malu Akan Berusaha Sekuat Tenaga Menghindari Perbuatan Tercelah Sebab Ia Takut Kepada Allah Bukan Takut Kepada Manusia Tapi Dia Takut Kepada Allah Mendorong Berbuat Kebaikan Rasa Malu Kepada Allah S.W.T. Akan Mendorong Seseorang Berbuat Baik Sebab Ia Tahu Bahwa Setiap Perbuatan Manusia Akan Dibalas Dibalas Oleh Allah S.W.T. Di Akhirat Mengantarkan Seseorang Menuju Jalan Yang Diridahi Allah Orang Orang Yang memiliki Rasa Malu Akan Senantiasa Melakukan Perintah Allah Dan Menjauhi Larang Larangannya Itu Beberapa Daripada Beberapa Sifat Dari Sifat Malu Ada Berapa Manfaat Nya Itu Manfaat Dari Sifat Malu Bisa Dipaham Kode Kekirian Anaknya Kalau Bisa Dipaham Ya Kita Materi Agama Kita Kita Sampaikan Disini Dulu Ya Mudah-mudahan Minggu Depan Kita Bertemu Koleh Membahas Materi Akan Berikutnya Ya Oke Namun Disini Bapak Berikan tugas Kepada Anak-anak Ya Tugas Untuk Kamu kerjakan Di rumah Silahkan Kamu kerjakan Di rumah Dengan Ba Dengan Baik Perhatikan Soalnya Satu Tugasnya Jelaskan Manfaat Dari Sifat Malu Jujur Ya Jelaskan Manfaat Dari Sifat Jujur Bagai Mak Dua Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Apabila Ada Teman Yang Tidak Membayar Membayar Setelah Selesai Makan Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Apabila Ada Teman Yang Tidak Membayar Setelah Selesai Makan Makan Di kantin Maksudnya Makan Di kantin Bagaimana Pendapat Kalian Silahkan Kamu Uraikan Tiga Berilah Contoh Perilaku Santun Berilah Contoh Perilaku Santun Dalam Bergaul Dengan Teman Teman Tugas Tugas Untuk Kamu Kerjakan Jelaskan Manfaat Dari Sifat Jujur Sifat Jujur Itu Apa Kamu Jelaskan Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Apabila Ada Teman Yang Tidak Membayar Membayar Setelah Selesai Makan Di kantin Pendapat Bagaimana Sikap Kalian Tiga Berilah Contoh Perilaku Santun Dalam Bergaul Dengan Teman Teman Seklas Jelaskan Manfaat Dari Sifat Jelaskan Manfaat Sifat Malu Yang Lima Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Apabila Ada Teman Yang Berkata Kotor Silahkan Kamu Jawab Kamu Uraikan Dengan Baik Oke Kasih Nama Kelas Kasih Nama Kelas Ini Tugas Kalian Untuk Pagi Ini Saya Kira Cukup Saya Cukupkan Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukul K responds K